Selamat pagi juga kepada Pak GED, Serangku, Pak GED, Bulesi, dan Bukit. Berkaitan dengan kegiatan dalam perangkat perairan pelantuan kita, BPD 50. Jadi diberi masker ya. Nanti bersinergi, bersinergi, berkepon lagi dengan semua. Pergayaan sosial kan kita punya di dalamnya yang kedua, pengadaan masyarakat. Saya kira, jadi sesuatu langsung, tujuan kita adalah sebetulnya untuk memberikan kesempatan bagi semua sekolah kita, sekolah-sekolah kita, dalam ruang untuk bersama merayakan ulang tanpa mas kita, BKGB yang ke-50. Yang tentu saja, ke depan kita harapkan dengan informasi yang kita sampaikan dengan jelas sekali, kemudian sampai di mana kinerja kita, saya kira ke depan kontribusi dana mereka, kita harapkan akan semakin nafas, semakin baik ke depan, sehingga memberi kontribusi yang lebih besar untuk pengembangan IPB ke depan. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam periode BKIP kali ini adalah tidak hanya nanti kita melaksanakan kegiatan bidang akademik, kegiatan ilmiah, seminar, asional, dan seterusnya, tapi juga banyak kegiatan-kegiatan berkaitan dengan apa dengan kegiatan keluargaan, keluargaan misalkan yang diimbangkan semua sekitas dan seluruh kita, juga ada kegiatan-kegiatan bersifat sosial. Jadi, sebagaimana layaknya bagian kekeluargaan, jadi kegiatan yang paling utama sebenarnya adalah kegiatan-kegiatan kekeluargaan untuk memperkenalkan hubungan antara asionalitas akademika, kemudian juga Nah, kemudian saya kebetulan bagian di alumni, menggalak alumni untuk mereka tamu kangen ke kampung, mereka ingat umat mereka dahulu, sehingga mereka saling tamu kangen, terutama yang paling banyak mengundurkan. Nah, ini kan yang angkatan lama-lama, karena angkatan yang baru kemarin tamat mungkin belum kangen mereka. Nah, itulah kegiatan kesempatan mereka. Pada hari, sebenarnya penuhnya tahun 8 dan tahun 9, mereka, kita siapin panggung kalau mau perform, karena banyak, saya mau nge-band ini lagi kayak dulu, nah, kita siapin. Ada yang mau puisi, kita siapin. Nanti Ibu Putri Swastini itu juga mungkin penyempat puisi, lalu Pak Wali Kota juga mungkin nyanyi, suka TV, kita harapkan. Sehingga benar-benar kita alumni dan kampus itu merasa satu lagi, karena selama ini mungkin agak terputusnya, kalau mudah-mudahan itu bisa mereka di rumah mereka dulu, biar membangun lagi, kita kampus akan membutuhkan mereka.